Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama saya Dewi Sebagian umat Islam mempersoalkan Cara dakwah wali Songo Yang melakukan pendekatan dakwah Dengan mewarnai budaya dan tradisi setempat Misalnya pentauhidan dengan cerita wayang Apakah dalam agama Islam itu diperbolehkan atau tidak syekh? Sekian pertanyaan dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metode dakwah dari wali Songo Menggunakan seni Budaya Budaya setempat Termasuk tadi wayang yang disampaikan Bagaimana hukum secara Islam? Baik, pemirsa TPR Yang dirahmati Allah SWT Bapak Ibu sekalian Para wali Songo itu pandai Bagaimana Menarik perhatian bagi masyarakat Memang Nabi bersabda Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Bashiru wala tu'asiru Yasiru wala tu'asiru Permudah jangan persulit Ini kunci Permudah jangan dipersulit Bashiru wala tu'nafiru Beri kabar gembira Jangan membuat mereka lari Jadi dagangannya jangan neraka terus Jadi Bashiru Beri kabar gembira Nah ini sebetulnya prinsip dalam dakwah Metode dalam dakwahnya Maka para wali Songo Karena ilmunya luas dan dalam Sebagai ulama sufi Ketika itu suka dengan wayang Masyarakat kita Atau alat-alat musik seperti gamelan Maka karena luas dan dalam Memang ini menjadi Hilafiah Di kalangan para ulama Mengenai misalnya alat musik Akan tetapi Para ulama sufi itu pandai mengambil Maka ada Imam Al-Ghazali Rohimahullah yang tampil Membedah tentang alat musik ini Simpel saja menurut Imam Al-Ghazali Alat musik itu tergantung asarnya Tergantung efeknya Apakah kepada kebaikan atau keburukan Kalau alat musik itu menjadi kebaikan Menjadi bermanfaat Maka menjadi kebaikan Tapi kalau dengan alat musik itu Menjadi mabuk-mabukan Pergaulan bebas Maka itu menjadi haram Karena Rasulullah SAW pun pernah Ketika datang Ke satu walimah pernikahan Sepi Kok ini walimah tapi sepi Maka Nabi memberindahkan Idrib na'aduf Pukulah rebananya Nah jadi begitulah Para ulama sufi Seperti para wali Songo Dengan bijaksananya dan dalamnya Kemudian Beliau menampilkan Islam dengan wajah Yang tidak banyak berbenturan Dengan tradisi, kultur, budaya Yang ada ketika itu Dan kemudian didesain Dan isinya adalah Nilai-nilai Tuntunan dari ajaran Ajaran Islam Termasuk juga dari pertunjukan Wayang golek Atau wayang kulitnya Jadi bagaimana menghadirkan Islam Dengan wajah yang indah Karena budaya Yang sudah ada Tidak semuanya adalah salah Nah inilah Salah satu kehebatan Daripada Para wali Songo Terima kasih